Selamat siang, pemirsa KPK terus mengembangkan penyelidikan kasus Hambalang. Dan hari ini KPK memanggil saksi dari subkontraktor proyek Hambalang. Sebelumnya KPK juga telah memanggil sejumlah petinggi PT Adikarya. Selengkapnya akan disampaikan Bayu Prayudanto langsung dari gedung KPK Jakarta. Bayu, berapa orang yang dipanggil hari ini dan siapa saja mereka? Oke, terletakkan dengan pengembangan penyelidikan kasus Hambalang Pihak subkontraktor yang dipanggil pada hari ini ada satu, diantaranya adalah Direktur CV Riva Medika, yakni Lisa Lukitawati. Kenapa Lisa Lukitawati sendiri dalam? Jadi mereka sudah memang sudah berulang hari dipanggil oleh KPK Pemirsaan 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 Pemirsaan. Kita sudah saksi untuk dua tersangka, yaitu Andi Al-Fian Barang dan Y199. Pada pemeriksaan sebelumnya memang bisa selalu membantah bahwa perusahaannya, yakni Seferi Riva Medika, turut terlibat dalam pengadaan terkait pembangunan pusat olahraga di Jatah Balang. Bisa juga mengatakan bahwa perusahaannya yang diambil tersebut hanya berjelak di dalam peralatan kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan bangunan konstrupsi. Dan dalam pemirsaan sebelumnya juga Lisa mengakni bahwa keperlibatan dia dalam proyek Rambalang hanya sebagai tim asistensi yang berfungsi untuk bekerja teknis dalam pengadaan peralatan kesehatan dan support science proyek Rambalang. Menurutnya tugasnya Lisa sebagai tim asistensi di proyek Rambalang tersebut sudah berakhir pada bulan Desember tahun 2011, namun dia sudah mengundurkan diri per tanggal 11 Oktober 2011. Dan guna kepentingan penyidikan Rambalang memang Risa Lutawati sudah dicegak uang. Sekitar itu terkait dengan saksi lainnya, selain nama Risa Lutawati juga mempanggil, nama ada Adius Mandau, Win Suharjo, dan Nomi Afriakol. Kita juga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Indra. Baik, terima kasih.